Sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kemandirian Banum NU, terutama bagi anggota fatayat MBCNU Selopampang mengadakan kegiatan pelatihan Tata Boga dengan mengganding Seribuga Yogyakarta pada Rabu 25 Januari 2023 yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Mutakin, tepatnya di halaman Madrasah Aliyah Darul Mutakin Selopampang, Temanggung. MBCNU Selopampang mengadakan pelatihan Tata Boga bagi anggota fatayat NU Selopampang pada Rabu 25 Januari 2023 dengan mengambil tema Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Fatayat NU Selopampang. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah ilmu dan wawasan para anggota fatayat di bidang Tata Boga. Melalui pengetahuan di bidang Tata Boga yang dimiliki, dapat membangun kerjasama di antara sesama peserta dan pelaku UMKM. Sehingga, dari peserta dapat menumbuhkan UMKM baru yang lebih produktif dan inovatif. Sementara itu, Wakil Ketua MBCNU Selopampang sekaligus Ketua Panitia Pelatihan menyampaikan, di mana ada 14 kelompok yang mengikuti pelatihan ini, yang di mana terdiri dari 12 kelompok dari Fatayat dan 2 kelompok dari Pondok Pesantren Darul Mutakin, di mana nantinya peserta terbaik akan diberikan modal usaha yang nantinya akan menjadi binaan usaha MWCNU Selopampang. Alhamdulillah, pelatihan ini sungguh sangat luar biasa. Ini bukan sekedar pertemuan anak-anak, bukan sekedar pertemuan hura-hura, sangat positif apalagi ini di organisasi terbesar di Indonesia. Ini kan bagian dari anak organisasi itu, ini di Fatayat. Sehingga saya melihat di sini ada peningkatan pemberdayaan Fatayat tentang ekonomi ini menjadi target yang paling utama untuk kekinian. Jangan sampai NU yang selama ini dibilang orang, selalu ngerepotin, selalu termarginalkan, dipinggirkan. Ini harus kita kubur dalam-dalam dan kita harus mulai bangkit bagaimana NU ke depan itu benar-benar menjadi payung besar di Indonesia, sehingga banyak organisasi kecil, masyarakat, tidak hanya warga Nadine, tapi seluruh masyarakat Indonesia bisa bernaung di bawah payung besar NU dan sangat nyaman. Jadi tidaknya memang organisasi NU ini bisa menghidupi, jangan minta hidup, tapi menghidupi. Kalau bahasa orang, oh Jonunut Urib. Jonunut Urib ini menggunakan NU, tapi kita harus selalu bisa membesarkan NU. Menutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan alamin, agar tidak merepotkan orang lain, tapi bisa memberikan solusi jalan keluar keselamatan dunia dan akhirat. Ini sangat istimewa. Dan satu lagi ini yang saya sangat heran, ini biasanya kalau ada kegiatan itu, pasti melibatkan pendanaan dari semua lini, sektor. Ini saya tanya ketua panitianya itu, ini semuanya diangkat sendiri. Wah hebat kamu. Iya, mandiri, benar-benar mandiri. Sampai tidak ada tarian dari warga dan sebagainya. Seluruh perlengkapan ini diangkat sendiri. Wah ini nih, orang-orang seperti ini. Ayo kita dorong untuk selalu berada di NU, karena NU nanti bisa benar-benar bisa hebat, bisa maju. Ya kalau tidak dipimpin orang seperti ini, mau bagaimana lagi? Iya, terima kasih. Jadi acara hari ini itu kita fokuskan di dua hal, yaitu yang pertama peningkatan kapasitas, yaitu tentang bagaimana peningkatan kinerja para pengurus NU khususnya Fatayat. Nah ini diisi oleh pemateri dari pengurus pusat Fatayat Nahdutul Laman. Dan yang kedua kita fokuskan kepada pemberdayaan. Nah pemberdayaan yang kita maksud adalah nanti di season kedua ini ada materi tentang kuliner. Kita bekerja sama dengan Seribuga Yogyakarta, dengan target acara ini adalah bagaimana nanti Fatayat di Kecamatan Selopampang ini bisa memiliki unit usaha. Sehingga tujuan kita adalah Fatayat itu ke depan bisa mandiri dan bisa membiayai sendiri-sendiri, sehingga tidak banyak membebani warga, tapi justru bisa menjadi solusi untuk warga nahdi di Kecamatan Selopampang. Ya, karena ini si Tata Boga maka materi beserta nanti dipraktekan langsung. Nah untuk hari besok itu kita demo masak. Ada demo masak nanti dinilai dari Seribuga, terbaik satu terbaik dua itu nanti akan kita berikan insentif modal. Insentif modal sehingga apa namanya itu nanti jadi apa ya istilahnya pijakan pertama untuk membuat unit usaha itu. Ini baru pertama kali ini? Ya, ini baru pertama kali ini. Ada berapa Fatayat? Jadi di Kecamatan Selopampang ini ada 12 ranting, 12 ranting maka Fatayat ini ada 12 ranting kita ambil 10-10. 10 peserta setiap ranting ditambah dari Santri Pondok Pesantren Dalam Butak ini. Ya jadi nanti ada 14 kelompok. Ya dari Santri itu ada 2 kelompok. Tadi kan dikasih modal. Ya. Jadi pindaan MBC-NU silapkan? Ya jelas karena memang Fatayat kan BANOM, Badan Otonom NU. Jadi itu ini tanggung jawab kita selaku pengurus MBC untuk memandirkan BANOM-BANOM NU. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bergilir. Artinya nanti BANOM yang lain ada BANSO, ada Ansor, Banser, ada Muslimat, ada Ibnu IPPNU. Itu insya Allah nanti kita akan laksanakan seperti ini satu persatu. Sehingga harapannya ke depan NU benar-benar mandiri. Targetnya begitu. Oke. Oke. Terima kasih.